Selamat datang di channel Dekal 8000 Kembali bersama Surya disini Yes Saya sedang on the way Ini kalau kalian lihat Saya sedang Saya sedang on the way Menuju Yamaha Flexi Shop Bali Ada motor baru datang Yamaha R15M Jadi Penasaran sih Kayak apa bentuknya ya Karena Bali termasuk telat kemarin ya Datang unit sampelnya Sedangkan di media masa Berita online semua Sudah kelihatan kayak apa bentuknya Ya Jadi Tetap aja Stay tune di Dekal 8000 Jangan lupa subscribe Atifkan lonceng notifikasi Oke Let's go Kita sudah berada sekarang Di Yamaha Flexi Shop Den Pasar Bali ya Di jalan di Penogoro Jadi Ini dia Tiga buah motor Yamaha R15M Mana motornya beli Itu dia motornya Tahatched захot Jangan lupa Terima kasih Amas Sampai Jangan lupa ini adalah R15 M ya jadi versi tertinggi dari R15 ya ini ada kebetulan ada dua warna nih ya ini warna ini sama warna sana sama sih ya jadi warna yang silver hitam velgnya biru ini dan versi yang Yamaha World GP ya yang 60 tahun oke kalau saya pribadi sih jujur senang ngeliat yang warna ini ya mungkin karena lebih fresh ya lebih fresh terus jarang jarang ada juga warnanya kan temennya tuh ada di sana tuh Yamaha MX King yang di sana oke yang mana dulu ya kita lihat kita lihat yang mana ya ya inilah yang ini aja karena dia posisi yang paling samping jadi kita lihat ini aja oke eh mau tahu harganya sebentar ya ntar saya tanya dulu harganya kita lihat aja dulu spesifikasinya seperti biasa nah ini dia kelihatan yang perubahan yang paling mendasar disini dari Yamaha R15 dibandingkan R15 yang sebelumnya ya soalnya sini pembandingnya Yamaha R15 yang biasa nggak ada jadi saya anggap saja pakai R15 yang edisi V3 ya dari band sama dari velg juga nggak jauh-jauh beda lah terus dari lingkar dari si cakram juga kayaknya nggak jauh-jauh juga cuman yang paling berbeda disini ini adalah kalipernya Bybre ya kawan-kawan yang biasa main motor mungkin sudah tahu ini adalah second line up dari Brembo by Brembo jadi disingkat Bybre ya terus juga upside down nya masih tetap dipertahankan ya tapi disini bedanya ada stiker Kayaba Kayib mungkin untuk menegaskan ya bahwa ini adalah Kayaba habis warnanya mirip-mirip sih kayak sama si Ohlins ya oke ya balik lagi ke bannya walaupun bannya sama-sama juga ya ini banyak menggunakan IRC ukuran 100 per 80 range 17 tipenya roadwinner ya terus kita naik ke bagian atas windshield ya seperti ini tampilannya terus yang berubah juga drastis banget adalah ada di sisi headlamp nya ini menggunakan lampu projector ada di sini terlihat nggak nah ini lampu projector di sini terus lampu sen nya bukan lampu senseh ini lampu DRL nya nih dan lampu sen nya tetap ada di sini Hai ini masih bolam ya tapi ini sudah LED di sini ada penanda untuk R15M nya Hai spion seperti biasa bisa ditekuk Iya ya Oke terus kita ke sisi mana kokpit dulu lah kita lihatin ya ini seperti yang kelihatan kita lihat spidionya dulu Oh iya itu tampilan spidionya 155 Iya kelihatan semua di sini ada untuk pendidikan indikator harusnya di tulisan street RPM nya lalu ada odometer ini ada baterainya ya si akinya ada di sini 12,5 volt oke logo ABS lalu ininya lampu hazard gigi natural terus di sini ada tombol info nih di sini nih ini ini jadi ini bukan tombol starter ya ini tombol info yang bisa mengganti tukulan 28 derajat track lalu apa itu kompensi bensin average dan segala macemnya itu TCS Oh pakai traction control ya TCS on oke terus dimana beli starter nya nah starter nya itu ada di sini starter nya ya bedah tempat Oke kita pilihkan dulu oke terus habis itu seperti juga R15 sebelumnya ini dia stangnya under yoke terus di sini juga dikasih aksen itu jadi segitiganya itu enggak 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 utuh itu tapi ada bolong-bolongnya ada aksennya gitu ya terus kita beralih ke bagian tanky tanky nya tanky nya pakai kondom ya tanky nya pakai kondom terus di logo Yamaha disini ada lubang-lubang disini fungsinya apa saya enggak tahu ya oke terus di bagian tengah ada logo R15M nya disini oke lebih bensinnya kayak gini ada Yamaha motorcycle connect oke udah kita sekarang kita ke bagian bawah ya ini ada saluran angin ya dari depan untuk tembus sampai ke sini terus di bagian bawah juga ada ini langsung anginnya ke sini jadi ini kalau saya lihat sih anginnya langsung kebuang ke sini ya enggak langsung kena sih paha rider nya jadi enggak kepanasan gitu ya rangka masih dipertahankan rangka Delta box nya terus ini bodi pemanis oke lah terus untuk joknya juga ini ada motifnya nih joknya bisa kawan-kawan bisa lihat enggak ini motifnya joknya kayak motif karbon gitu terus ini ada bordiran R15M oke ini masih sama kayak R15 yang kemarin ada bolongannya di sini ada lubang udaranya terus ini footstep belakang seperti ini tampilan ini pijakan bergerigi kenal pot ya seperti biasa lah seperti ini ini tampilannya ya terus untuk lengan ayun lengan ayunnya masih aluminium aluminium terus kaliper belakang nah ternyata kaliper belakang pakai Nissin saya pikir juga pakai bybred ternyata enggak pakai Nissin ternyata ya ban belakang roadwinner ukuran 140 per 70 ring 17 ya velgnya motifnya sama lah oke terus habis itu kalau dari belakang lampu belakang masih sama seperti edisi yang lama ini udah LED kalau ini masih balon terus iya nih kalian bisa lihat lengan ayunnya ya lebih kelihatan dari sini lebih berototnya ya terus apalagi bisa dilihat itu aja sekarang kita lihat kalau yang versi world GP 60 tahun anniversary ya ini dia tampilannya ya dominannya warnanya warna putih dominan warna putih terus untuk di bagian batok depannya itu ada kuningnya ini stiker ya bukan cat ya udah kuning ada sedikit warna aksen hitam di sini ada strip merahnya tulisan Yamaha R15M quick shifter segala macem ya untuk bagian tengahnya juga ini manis banget tidak lupa disempatkan logo 1660 world GP Yamaha itu dia terus ini belakang bagian belakang masih sama aja ini ada bordiran Yamaha R15M masih tetap ada bedanya juga selain itu sama yang versi yang sebelumnya adalah versi yang ini warnanya warna velaknya warnanya emas jadi lebih matching ya matching sama warna ini body matching sama warna si upside down cuman sini kok nggak ada stiker kayak banyak ya mungkin biar nggak mengganggu kali ya biar kelihatan lebih clean gitu kali ya atau mungkin lepas nggak tahu tapi resti kali per semua masih sama cuman beda livery aja nah ini juga eh detail yang membuat R15M biasa ya yang warna silver item ini berbeda sama si world GP adalah ini dari tutup si upside down nya kali kan warnanya biru dan tulisan R15M nah kalau yang world GP itu polos polosan nggak ada tulisan apa-apa ya dan tadi saya coba mengenalisa sama Pak Fikri ini kenapa tidak ada logo Kayabanya KYB sedangkan kalau versi yang warna silver itu ada stiker Kayaba ini karena ini kan versi edisi untuk world GP ya sedangkan di GP sendiri Yamaha bukan tidak disponsori oleh Kayaba jadi ya stiker Kayaba di cabut ya itu pemikiran kami saja ya kalau aslinya sih nggak tahu kenapa nggak dipasang stikernya oke nah ini yang akan kau tunggu untuk harga ya kalau untuk harga Yamaha R15M versi yang ini itu harganya adalah Rp44.895.000 ntar biar jangan salah Mbak maaf Mbak nggak apa-apa saya kamera ini ya itu harganya berapa ya itu Mbak Rp44.800.000 45495 ya oke makasih Mbak ya itu dia harganya ya lebih mahal lagi sedikit cuman memang lebih lebih limited ya kelihatannya ya lebih-lebih rare gitu lah lebih oke tampilannya oke sekarang saya mau lihatin ini tinggi badan saya ada 175 cm nah kalau duduk di atas motor ini seperti apa ya oke saya kalau begini minta bantuan dulu soalnya saya sendiri soalnya tunggu ya ini dia tinggi saya 175 cm berat 84 kg sekarang saya coba duduk di atas R15M lihat ya kaki saya masih jinjit cuman jinjitnya itu masih masih enak kayak jinjitnya ya nggak bener-bener jinjit yang tidak terkendali tapi jinjitnya masih enak banget cuman kalau 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 ngerasa kurang nyaman atau mungkin di bawah 175 cm itu bisa diangkatnya satu kaki yang gini ya jadi kakinya bisa bener-bener napak dengan sepulang terus karena ini stang yang juga under york jadi posisi riding memang agak bokok ya hampir sama lah sama yang R15M V3 kemarin ya jadi tapi tetap masih tergolong nyaman untuk dalam kota oke